Anda kembali bersama kami di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Shila Purnama. Sebelum kita masuk informasi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menyapa Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Arifin, bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sehat-sehat wa alafiat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan informasinya ya Ustaz ya. Baik, baik, silahkan. Baik, pemirsa seorang pria muda membunuh kekasihnya yang sedang hamil 8 bulan. Tersangka diduga kalap karena korban tak mau menggugurkan kandungannya. Pria ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, yakni menghabisi kekasihnya yang kondisinya tengah hamil 8 bulan. Selama ini korban tinggal bersama tersangka di kamar Indukos Jalan W.R. Supratman, Semarang, Jawa Tengah. Terungkapnya kasus membantah pengakuan pria berusia 18 tahun ini kepada sesama penghuni Indukos dan warga. Pasalnya sebelum tertangkap pelaku menyebut korban meninggal dunia karena sakit. Motifnya kekasihnya itu tak memenuhi permintaan pelaku untuk menggugurkan kandungan. Pekasalan memucak saat pelaku yang sedang bermain media sosial diperintah mengambilkan barang oleh korban. Ia pun menganiaya pacarnya berusia 23 tahun itu. Pria yang sehari-hari mencari uang sebagai pemulung ini lalu berpura-pura meminta bantuan penghuni kamar sebelah untuk mengeceh kondisi korban yang ternyata sudah meninggal dunia. Hasil otopsi menyebut ada remesan darah di kepala bagian belakang dan kerusakan hati yang tidak beraturan. Intinya korban tidak berkenan mengikuti permintaan dari tersangka untuk mengugurkan kandungan dari korban. Poinnya itu. Tapi nanti selebih jelasnya akan-kandungan kami berikan kesempatan untuk secara detail bila ingin menggali atau memberikan pertanyaan kepada tersangka. Kini tersangka dijerah dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Agus Sermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Rasulullah min zalik sungguh perbuatan yang sangat-sangat-sangat terkutuk seperti itu ya. Di saat yang bersamaan tersangka tidak sadar bahwa ia telah membunuh dua nyawa dan semoga Allah dapat mengampuni dosa-dosanya. Namun bagaimanapun janin dirahim sang ibu tetap mendapatkan hak untuk hidup meski sesulit apapun kondisinya dalam hal ini hamil di luar nikah. Nah Ustaz sebenarnya kalau katanya kita harus sabar dan nggak boleh marah, saya sih sebenarnya marah ya melihat informasi seperti tadi Ustaz. Emosi banget sebagai perempuan gitu. Ustaz bagaimana melihat kasus tadi Ustaz dan bagaimana pandangan Islam tentang menggugurkan kandungan Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Jadi betul tadi kalau dikatakan dalam kasus ini terjadi pembunuhan terhadap dua nyawa sekaligus. Satu nyawa sang ibu dan yang kedua nyawa sang janin. Karena tadi di dalam berita disebutkan janin sudah berusia delapan bulan. Kalau sudah delapan bulan itu artinya janin sudah ditiupkan roh oleh Allah SWT. Karena itu dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh. Sebagai manusia hidup yang tidak boleh dibunuh walaupun belum lahir. Jadi kalau kita lihat buku-buku fikir, ya, hukum Islam terdahulu yang ditulis ulama-ulama kita terdahulu maupun yang sekarang, itu disebutkan bahwa ulama sepakat membunuh atau mengaborsi, melakukan aborsi pada saat kehamilan berusia di atas empat bulan itu haram. Karena hukumnya sama dengan membunuh manusia yang sudah hidup, yang sudah hidup di dunia ini. Karena pada saat itu janin sudah bernyawa, artinya kita menghilangkan nyawa. Tetapi kalau aborsi atau menggugurkan kandungan itu dilakukan sebelum itu, nah ini ada perbedaan di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang makruh dan lain sebagainya. Nah, salah satu alasan yang boleh adalah ketika janin itu diperkirakan diduga kuat oleh ahli atau oleh dokter, bisa berpengaruh terhadap kesehatan sang ibu umpamanya. Atau janin tersebut diperkirakan tidak akan bisa hidup dengan baik kalau dipaksa lahir. Karena mungkin ada cacat tertentu. Nah, itu yang membuat ulama berpendapat boleh. Nah, tetapi dalam kasus yang ini, sudah 8 bulan, tentu tidak boleh. Karena di dalam akuan jelas sekali, hukum membunuh seseorang, satu orang manusia, itu dianggap sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi nyawa manusia sebenarnya sangat berharga, tidak bisa kita anggap sepele seperti itu. Walaupun umpamanya, katakanlah janin itu, bayi itu hasil hubungan tidak sah atau hubungan gelap, tapi kan yang berdosa bapak ibunya. Janinnya sendiri tidak berdosa apa-apa. Dia manusia baru, bersih, suci, tidak ada dosa. Kenapa harus dia mengalami hal yang tragis semacam ini? Maka tentu dosanya sangat-sangat-sangat besar. Seperti Mbak Sila katakan tadi, terlaknat lah. Terlaknat orang yang melakukan itu. Apalagi kemudian sampai membunuh orang tuanya juga. Dua nyawa sekaligus. Nah, saya ingin mengajak pemirsa untuk menghubungkan, karena biasanya ini kan terjadi dalam kasus percintaan ya, asmara yang biasanya tidak diimbangi dengan tanggung jawab. Artinya ada manusia-manusia, sepasang laki dan perempuan, hanya mau, entah dua-duanya atau salah satu pihak itu, hanya mau merasakan kenikmatan dari hubungan lawan jenis itu. Tidak mau kemudian bertanggung jawab. Nah, padahal soal hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan dan tanggung jawab, itu satu paket. Itu satu paket. Tidak bisa kita ambil enaknya saja, pacarannya saja, bercumbu-cumbunya saja, bahkan sampai hubungan badannya saja kita rasakan, kita nikmati tanpa ada tanggung jawab. Nah, karena itu Islam memberi jalan keluar. Silakan nikmati lawan jenis kamu, silakan kalian bercumbu-cumbu, silakan berhubungan badan, tetapi dibarengi dengan tanggung jawab, yaitu melalui pernikahan. Nah, pernikahan itulah jalan yang terbaik. Satu-satunya untuk menikmati sesuatu yang halal itu. Nah, kalau di luar pernikahan, tentu sudah melakukan hubungan badannya tadi haram, kemudian membunuh janinnya haram, membunuh ibunya haram, dosanya sudah berlipat-lipat. Jadi, saya kira kita perlu betul mengingat arti penting dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Memang semua manusia punya kecenderungan untuk cinta secara seksual terhadap lawan jenisnya. Tapi itu semua harus diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, salah satu jalannya adalah dengan melakukan pernikahan. Tanggung jawab pada Allah, sekaligus tanggung jawab kepada orang yang kita nikahi itu. Saya kira di situ poin pentingnya. Baik, Ustaz. Setuju sekali, Ustaz. Kita harus tahu betul bagaimana tahun jawab dan berperilaku sebagai manusia yang memiliki agama. Seperti itu, Ustaz. Baik, kita lanjut ke informasi selanjutnya.